Ini kita masuk sesi 4 ya, tapi sebelum masuk ke sesi 4, saya akan coba review dulu untuk tugas 3 ya, tugas 3 yang kemarin. Seperti biasa, saya coba start new project baru ya, tugas 3. Saya coba setting-setting dulu, screen-nya ya, screen-nya saya setting-setting dulu, tim-nya saya bikin device default, kemudian kasih nama saja ya. Title-nya kasih nama, tugas 3, lalu layout, bikin layout yang vertikal dulu, saya bikin set ke center, legend-nya, ke center, kemudian white-nya dibikin view parent, lalu masukin layout yang original-nya. Oke, sama ini saya bikin center juga, kemudian si white-nya saya bikin view parent juga. Lalu slider ya, ya label dulu, coba label dulu. Slider, kemudian label lagi. Dan saya set si horizontal-nya, dibikin, apa, white-nya ya, white-nya dibikin berapa kemarin? 90 ya, coba 90. Nah, yang ini saya bikin view parent. White-nya saya bikin, nggak bisa view parent ya, slider. Oh, ada-ada, view parent. Oke. Untuk label yang ini, kan berarti yang red ya. Red, yang ini, ini udah view parent. Ini set 0 dulu aja. Kita kasih nama dulu. Slider, apa ini, slider red. L ini label red. Oke. Sudah, kemudian selanjutnya bikin lagi. Ada tiga ya. Layout lagi, layout lagi. Kemudian, set dulu jadi center. Set jadi center. Di sini juga set jadi center. Ini set jadi center. Oke. White-nya dibikin view parent, dibikin, oh, sorry, langsung aja deh, 90 ya, 90%. Yang ini dibikin, 90% juga. Oke, sebentar. Lalu label. Label di sini, label. Kemudian slider. Kemudian slider. Ini kalau di kodular bisa dikopas nih yang satu-satu ke bawah. Di sini, nggak bisa. Oke. Set label lagi, set label lagi. Kemudian ini kasih nama green. Ini kasih nama blue ya. Red green blue. Nah, ini biar nanti rapi gitu ya. Si ukuran ininya, size-nya saya atur juga. Untuk white-nya. White-nya saya bikin berapa? 50 semua ya. Per pixel. 50. 50. 50. Ini juga 50. Ini 50. Ini 50. Ini 50. Yang ini juga di set 50. Oke. Nol dulu. Yang ini juga nol. Nah, kita kasih nama dulu yang slidernya. Ini slider, apa? Berarti slider green. Slider green. Yang ini... Slider blue. Kemudian dibikin fill-faren. Dibikin fill-faren juga. Untuk ininya, min value-nya dibikin nol. Untuk max-nya dibikin 255 ya. Sesuai dengan nilai RGB-nya. Terus ini juga sama. Nol. Yang ini dibikin 255. Yang ini juga sama. Nol dibikin 255. Oke, kurang lebih udah semua. Nah, kemudian kemarin itu ada tambahan... Kita tambahkan 2 label dulu ya. Buat nanti si warnanya. Nah, saya kasih di sini. Ini nanti buat set warna aja sih. Masukkan aja ya. Buat nanti set warna aja. Height-nya coba dibikin berapa 50 ya. Untuk kalau 50 kebesar, misalkan 30 deh. 30, white-nya coba dibikin 95-90% juga. Nah, ini nanti untuk set label warnanya. Untuk hasil ya. Hasil dari label RGB aja gitu ya. Ini buat hasilnya nanti. Oke, yang ini belum dikasih nama. Ini label blue. Ini label untuk yang nanti nampilin RGB-nya. Oke, kemudian tambahkan kemarin itu ada ide awalnya dari kadebora ya. Kalau nggak salah. Untuk tambahin drawing. Ini juga bisa diatur kanvas. Ini juga bisa diatur kanvas ininya. Height-nya. Height-nya berapa ya? Height-nya misalkan 100. Cukup ya. Kemudian white-nya coba dibikin 90%. Oke, gini aja dulu. Nanti kalau ada fitur ya ditambahkan ya. Blok. Kita ke blok. Langsung ke blok. Nah, pertama kita menginginkan seperti tugas ya. Kalau ini digeser, si nilai label yang ini berubah sesuai dengan nilai yang kita geser gitu ya. Tiga-tiga-nya ya. Saya coba bikin itu dulu. Jadi, ngambilnya when slider right position change. Nah, ini kita bikin label rate. Label rate yang ini. Nanti sesuai dengan itu gitu ya. Nah, tapi kita perlu biar enak. Nah, kita tambahkan variable ya. Biar nanti kita nyambung-nyambunginnya enak gitu ya. Nah, saya tambahkan variable. Karena kan di materi sesi tiga kemarin, kita belajar variable ya. Jadi, sekalian ditambahkan variable. Oke. Ini kasih nama apa ya. Rate aja. Rate yang ini bin. Yang ini blue. Nah, variable-nya kita isi number. Karena ini kan mau nyimpan number ya. Jadi, awalnya kita isi number ya. Ada di mat ya menumber. Oke. Gitu aja. Oke, kalau sudah. Nah, sebelum kita masukin ke set ya. Sebenarnya kalau begini pun bisa. Nah, begini. Itu pun bisa ya. Tapi kita, ini di set jadi text kan. Nah, begini pun bisa. Cuman kita akan simpan dulu nilainya ke variable. Nah, kita akan gunakan set ya. Untuk menyimpan nilai ke variable menggunakan set. Set, apa, set red ya. Global red. Yang ini pindahkan ke sini. Nah, ini ada ya. Oh, kita lihat dulu aja. Yang ini set. Kenapa ini muncul? Set global red. Nah, gitu. Oke. Nah, masalahnya kemarin kalau kita cuman gini doang. Nanti nilainya ada nilai di belakang koma ya. Hasil dari mapping dari 0.25 dengan itunya gitu ya. Nah, makanya kita harus tambahkan mat kemarin ya. Yaitu kita mengubah decimal. Bentar, di matnya itu mana? Saya lupa. Nah, ini format as decimal. Nah, kita masukkan ke sini. Nanti si nilainya kita bikin desimalnya atau angka di belakang komanya. Kita nolkan aja gitu ya. Jadi, biar nanti nggak ada angka di belakang koma. Biar nanti tampilan kita lebih rapi. Oke. Nah, baru sudah. Nah, yang set label write text-nya, baru kita masukkan library gitu ya. Nilai dari library. Nah, untuk kalau untuk nyimpan kan pakai set ya. Nah, kalau untuk ngambil library ataupun mengampilkan nilai library, kita gunakan gate. Nah, yang ini ya. Nah, sudah. Nah, sebetulnya kalau sudah bikin satu gini, kita tinggal di duplikat aja nanti. Duplikat gitu ya. Kemudian kita set ya. Ini berarti yang red, green, green gitu kan. Yang ini green. Yang ini juga. Bentar, ini kenapa nggak ini? Coba saya cek lagi. Labelnya udah berubah semua sih. Label blue, label green, label red. Coba saya cek dulu ya. Oh, ini ada. Label green. Oke, yang ini juga masuk ke green-nya. Sudah. Berarti tinggal di duplikat lagi. Kemudian sekarang set yang slidernya jadi blue. Variable-nya variable blue. Label-nya jadi label blue. Ini juga global blue. Oke, sudah. Ini kita baru berhasil ataupun baru bikin coding untuk kalau misalkan slidernya di geser-geser, gitu, si nilai yang ini berubah. Nah, sekarang gimana caranya bikin, kalau misalkan si nilai geser-geser, nanti si nilai yang ada di label ini, label RGB ini, warnanya, warna background-nya juga berubah. Nah, kita coba bikin kayak gitu. Nah, berarti nanti di setiap ininya, kita harus nambahin lagi nih, di setiap ketika in-nya change, gitu ya. Ketika in-nya berubah, kita harus nambahin lagi. Nah, label RGB. Nah, kita coba tinggal set aja ya. Set. Background color. Light RGB background color, udah benar. Ini saya coba pindahin dulu ya, biar gak ini. Nah, kemudian kita harus menggunakan ada di built-in ya, di block color. Yaitu untuk membuat sebuah warna. Nah, ini tinggal tambahkan ke sini. Nah, selanjutnya berarti kita tinggal bikin satu persatu nih. Yang ini ada dulu aja ya, delete. Yang ini delete. Yang ini delete. Nah, kita tinggal manggil label-nya satu-satu, gitu ya. Variable-nya ya, label red. Kemudian variable green. Dan juga variable blue. Nah, gini. Oke, berarti ini tinggal tambahin ya. Tinggal ditambahin. Duplikat lagi. Tambahin lagi. Oke, kita duplikat lagi. Tambahin lagi. Sudah. Ini kita udah berhasil, ataupun sudah bikin ya. Belum berhasil ya, belum dicobakan ya. Sudah bikin coding. Kalau misalkan ini digeser-geser, selain angka yang ini berubah, yang di sini juga nanti background color-nya gitu ya, warna di sini juga berubah. Sesuai dengan set dari RGB-nya. Nah, sekarang gimana caranya supaya nanti canvas si warna itu berubah sesuai dengan ini. Ini baru nyoba ya canvas. Pertama kali. Jadi, saya coba cek-cek dulu aja ya. Kayak gimana canvas ini-nya. Oh, ini ada. When star-draged, when touch-down, when canvas touch-down. Oke. Tapi untuk fungsinya di sini ada ya. More draw apa di sini. Ternyata ada. More draw text atau more draw pixel juga ada di sini. Oke, oke, oke. Saya coba ngambil yang ketika di... Isi itu kan? Ketika di touch kan? Oke, kita coba-coba dulu aja. Ketika canvas di touch, ketika canvas di touch gitu kan. Kemudian kita coba ke canvas lagi, draw. Draw yang mana ya? Yang simple dulu aja. Draw point, begini ya. Draw point. Nah, kemudian X-nya ngambil sesuai dengan ini kan ya. Get X. Y-nya ngambil sesuai dengan get Y. Nah, paling kita perlu set. Nah, berarti kan si warnanya disesuaikan dengan RGB kita ya. Coba set, set, set. Dulu aja set-nya. Kemudian kita atur paint color. Yang colornya ada apa aja? Background color. Berarti yang paint color ya harusnya. Coba set ke sini. Ya, disini. Kita coba gini dulu aja. Kemudian nanti tinggal yang ini duplikat ya. Duplikat masukin ke sini. Nah, kayaknya harusnya gini sih. Kita coba dulu aja. Nah, jujur saya baru nyoba ya. Baru nyoba pakai canvas. Kan pas. Desainer. Desainer. Oh, iya nggak. Konek. Konek dulu. Saya konekin dulu ya. Sebentar ya. Konekin dulu aplikasinya ke MIT. EI2 company saya. Ini untuk, mungkin ada yang baru ya. Kalau bingung gimana caranya konekin. Ada di pertemuan berapa? Pertemuan pertama sama yang review. Review tugas, review ngateri, dan tugas satu. Ada di situ. bagaimana caranya? Bentar, ini kampasnya tidak ini. Barangkali ada yang bisa bantu. Nyinggah jalan soalnya. Itu drag, ya. Mungkin pakai drag. Tapi kalau drag kan buat drag doang. Kita cari aja di ini. Passup Inventor Brow. Kita cek di dokumentasinya aja langsung ya. Pass. Nah, ini ini. Oke, 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 oke. Kemudian nyapain. Button red click. Ini buat ngetur warnanya kan ya. Kemudian button red click. Ini buat nge-push. Betul. Dajbat. Terus menggunakan Draw Canvas. Draw Circle. Draw Canvas. Draw Canvas. Draw Canvas. Drag did. Mau pakai yang drag did. Oke, coba pakai yang drag did. Point, canvas, drag. Tinggal dimasukin aja. Berarti gini kan. Select. Mungkin bukan draw point ya. Atau di draw apa. Mas aja yang pakai draw line. Oke, sebentar. Ini belum saya munculin ya. Mohon-mawin ya. Pakai draw line. Oke, oke, oke. Makasih. Pakai draw line. Draw line. Draw line. Draw line. Draw circle. Draw arc. Oh, ini. Draw mana barusan? Oh, ini. Oke, oke. 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 Oke, saya antep gitu dulu aja. Kemudian. Nah, ini. Oke, kemudian ini. Coba. Sudah, saya refresh dulu. Belum ditampilin ini ya. Soalnya ini masih salah. Nanti kalau udah ini saya tampilin. Bikin gitu. Oke, ini muncul. Tapi munculnya. Drawing canvas. Barangkali ada bantuan lagi. Sudah, chatnya mana ini? Hilang. Ada di sini. Kalau yang drag benar pakai paint color. Kalau yang touchy pakai yang draw line. Oh. Oke. Kalau yang drag. Benar pakai. Berarti kalau yang draw line. Kalau mau pakai yang draw line. Pakainya yang. Kita chat ya. Kita akan pass. Kita chat. Coba dulu aja ya. Takutnya ini lagi. Ini. Ini. Ini kalau nggak ada di sini. Ini ada dua ya. Apa gini? Coba aja. Nggak. Nggak gober. Nggak gober. Nggak gober. Oh. Kalau drawing kabas. Pakainya. Tapi draw line. Drawing. Current X. Current Y. Kalau ini. Pakainya draw circle. Ikutin yang ini aja ya. Nah. when. When. Jalan dulu. Siapa aja? Get prep X prep Y. Current X. Current Y. prep X. Prep Y. Current X. Current Y. Coba. Coba. Oh bisa serai ini desainya hasilnya sih jadi cuman kayak gini emang kayak gini ya ntar ikonikin dulu ini desnya oke jadi cuman sebaris-baris gini aja atau emang gini ya ya emang gini kan ya Oh ya udah oke sorry sorry ini kurang kecil kurang besar berarti bentar saya bisa saya bikin流aren aja nih bukan流aren saya bikinnya udah bener 90% yang ini nya apa height nya ya height nya dibikin流aren coba enggak Terima kasih. Terima kasih. Kita tambahkan set ini. Tambahkan set. Kita tambahkan set line white. Ini pakai matte mungkin ya. Ya pakai matte. Pakai angka gitu. Pakai number. Cuma di set berapa 10. Kita lihat now ya. Gue ubah ukuran ini. Kemudian tanggal tambahkan sebuah tombol untuk nge-clear ya. Untuk nge-clear. Dimana ini? Saya rename dulu button-nya. Clear. Terus gitu ya. Terus block. Kemudian tinggal bikin when. When clear. klik. Kemudian kampas. Kampasnya pada. Kampas clear. Call kampas clear. Ini. Pengambangannya nanti bisa bikin ini ya. Aplikasi buat gambar-gambar gitu. Kayak apa-apa. setelah macam. Coba lagi. In. Oke. Terus. Iya. Betul. Bawa warnanya diubah. Oke. Pus. Oke. Yaudah. Ini untuk review tugas tugas tiga ya. Tugas tiga ya. Betul. Tugas tiga. Ini pengembangan kemarin ada tambahan dari Kadebora ya. Pas di tugas. Nanti buat teman-teman kalau mau dikembangin lagi boleh nih. Jadi aplikasi jadi buat anak-anaknya mau bikin gambar gitu secara digital kayak aplikasi paint. Bisa ya. Saya sambil lihat chat. Lagi. Masa jam pakai drawin kalau yang red benar pakai paint. Kalau yang setelah chat pakai drawin. Di kantor setelah chat kalau kampas di ofsikal. Oke. Siapa kasih? Masawan ya. Tas tambahannya. Tas koreksinya. Nih. Oke. Ini udah untuk tugas tiga. Ada pertanyaan enggak? Barangkali. Buat tugas tiga. Karena kemarin pas saya ngasih tugas cuma nampilin doang ya. Cuma nampilin doang warnanya di sini. Ini ada tambahan gitu. Oke. Kita akan lanjut ke materi sesi 4. Kurang lebih nanti dari sesi 4, 5, kalau enggak salah 8 deh. Kita nyoba basic-basic doang ya. Belum sampai ke tahap ya dioba database ataupun koneksi segala macam. Tapi kita akan lebih ke basic gitu. Kayak kemarin kan gimana caranya gunakan variable, gimana caranya gunakan sebuah komponen gitu ya di user interface dan sebagainya. Terima kasih.